selamat menikmati selamat menikmati pertemuan-pertemuan dengan warga yang terdampak pembangunan tol terdiri turung agung yang terakhir pertemuan atau sosialisasi konsultasi publik pada tanggal 16 Desember 2022 kemarin saat ini saya berada di desa Maisan Kedamatan Mojo Kabupaten Kediri menurut data yang beredar di desa ini kurang lebih ada 189 lokasi yang akan terdampak baik rumah, sawah maupun berkebunan dari 189 lokasi tersebut bisa jadi ada satu nama atau satu orang yang memiliki dua lokasi atau bahkan lebih dan bisa jadi sebaliknya ada satu lokasi dimiliki oleh beberapa nama biasanya ada kaitannya dengan waris ya di lokasi saya saat ini adalah area pesawat di sini terlihat sangat subur dan air yang melipah di sini terlihat warga masih beraktivitas seperti biasanya dan lahan ini akan terdampak pembangunan tol terdiri turung agung karena letaknya berada di antara patok warna kuning jika dilihat dari atas patok-patok kuning nampak menjejer dari arah utara timur laut ke arah selatan barataya di sini jalannya nanti agak serong tidak lurus dari utara ke selatan jika dilihat dari patok-patoknya yang menjejer saat ini dari arah utara timur laut itu bersebelahan dengan desa Bloso jika dilihat ke arah selatan barataya itu menuju desa Ganting nanti lain waktu jika ada kesempatan bisa kita pantau yang dari desa Ganting sampai desa Mati selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton